Intro Nama Jan Abel kembali menjadi solotan setelah menguak kejadian pedih Jan Abel, Putri Bambang Pamungkas mengungkit masa lalunya dengan Ibu Tiri Kejadian pedih atas perlakuan Ibu Tiri membuat Jan Abel tak mampu menahan air mata Nasi pisah dari sang ayah membuatnya haus akan kasih sayang Sosok ayah yang sejak kecil sudah pergi membuat Jan Abel berurusan untuk tetap mencari Ia lantas mencoba untuk bertemu Bambang Pamungkas ketika masa pandemi Saat itu usia Jan Abel menginjak 20 tahun ia mencoba mendatangi rumah Bambang Pamungkas Bertemu dengan sang ayah ia tak lupa untuk salim namun saat itu istri ayahnya hanya merapatkan tangan Jan Abel memahami kondisi pandemi membuat Ibu Tiri tak mau bersantuhan Satu jam berselang Jan Abel lantas izin untuk sholat suhur ia meninggalkan ponsel dan menuju ke lantai 2 Ternyata sebelum berangkat ke rumah Bambang Pamungkas, Jan Abel sudah menyetel perekam suara Lantas selama ia berada di rumah Bambang Pamungkas obrolan terekam dalam ponselnya Di jalan, aku ingat kalau aku ngerekamkan, aku dengerin rekaman pas detik di mana aku tinggalin HP di bawah Ujar Jan Abel dikutip dari Youtube Penny Ross pada kami Hal hasil ia sangat terkejut ketika mendengar percakapan ayahnya dengan Ibu Tiri ketika sholat Terungkap kemarahan Ibu Tiri kepada Bambang Pamungkas karena kehadiran Jan Abel Ternyata disitu beliau marahan sama ayah, kenapa Abel bisa kesini ceritanya Kenapa dibolehin sama Budek dibolehin di Jakarta Kamu harus tegas sama Budek, dia gak boleh kesini lanjutnya Tampak Bambang Pamungkas hanya diam tak menggubris amarah sang istri Namun saat itu Bambang Pamungkas meminta istrinya untuk memanggil anaknya yang berada di lantai 2 Terus ayah bilang, yaudah iya tolong si salsa suruh turun setidaknya salim kata Jan Abel Terkejutnya Jan Abel mendengar jawaban dari Ibu Tiri ketika saudara sambung diminta turun ke lantai 1 Gak usah yang di atas iri, kamu bilang kita harus ada acara jam 2 Dia harus pergi, aku disuruh pergi tandasnya Dari percakapan tersebut membuat Jan Abel sakit hati dan merasa tidak dihargai Sebagai anak sambung, rasa sakit hati Jan Abel terungkap ketika mendengar perkataan Ibu Tiri Mungkin karena itu aku sakit hati, aku tahu yang diucapkannya semuanya itu bohong ungkapnya Ia menilai sikap ramah dan baik Ibu Tiri hanya topeng untuk menutupi kemarahannya Sejak saat itu Jan Abel mengaku rasa sakit hatinya semakin menjadi-jadi Sebab ia tidak menyangka Ibu Tiri yang dianggapnya sebagai Ibu memperlakukannya dengan buruk Itu benar-benar bikin aku sakit hati Karena selama ini aku gak mikir aneh-aneh ungkapnya Ia pun merasa ikhlas melewati masa-masa sulitnya Bahkan tak pernah memaksa untuk tinggal bersama keluarga baru sang ayah Bambangkom Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye